Halo Sobat, di video ini gue mengadakan pulsa gratis buat kalian. Pastikan kalian sudah subscribe, like, dan share video ini. Dan jangan lupa berkomentar positif dan pastikan nomor telepon kalian di kolom komentar. Oke, semoga beruntung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian mulai dengan saya Kinect channel apa kabar kalian. Semuanya mudah-mudahan semuanya dalam keadaan baik-baik saja. Oke, di video kali ini gue bahkan sharing kepada kalian bagaimana caranya kita membuat game sendiri ya. Buat anak-anak kita di mana sekarang game dewasa sudah merajalela. Sehingga anak-anak kita mulai terjerumus tanpa mengenal apapun ya. Taunya seperti Mobile Legends ataupun yang lain-lain yang segolong-segolong dengan itu ya. Nah, bagaimana cara kita mengatasi semua game-game itu untuk kalau anak-anak sekarang ya. Kalau kita larang, malah dia melawan gitu ya. Itu keadaannya sekarang, malah dia ingin memperingati orang tuanya sendiri gitu ya. Malah dia yang ingin jadi orang tua gitu ya. Oke, di video kali ini gue boleh sharing kepada kalian bagaimana caranya saya mengatasi semua masalah itu. Nah, di samping itu kita juga bisa menghasilkan uang dari game yang dimainkan oleh anak-anak kita. Teman-teman ya. Oke, yang pertama kalian siapkan adalah silahkan kalian searching aja di Google kalian. Yaitu nama-nama buah teman-teman ya. Kita searching aja ya nama-nama buah ya. Oke, kita cari aja buah gitu ya. Oke, kita searching dulu menyiapkan gambar yang akan kita buat. Di sini kan digogelkan banyak tuh buah-buah ini ya. Kalian bisa ambil salah satu buah di sini. Siapkan 20 buah teman-teman ya. Siapkan 20 buah dengan jenis berlainan. Misalnya semangka, pisang, atau gedang, bahasa jawanya apa ya. Semongko gitu ya. Semongko sih. Oke, seperti itulah ya. Setelah kalian dapat gambar-gambar ini teman-teman yang satuan-satuan seperti ini kalian ambil aja ya. Gak apa-apa. Setelah itu kalian searching aja di sini Fix Ninja. Dulu pernah saya sharing tentang website ini. Banyak yang masih bingung gimana saat lakukan monetisasi. Setelah itu kalian siapkan dulu Google AdMob kalian ya. Ini adalah Google AdMob baru ya. Akun Anda sedang diverifikasi. Jadi ini adalah bener-bener masih akun baru teman-teman ya. Belum ada hasil apapun ya. Karena ini baru saya buat untuk tutorial hari ini teman-teman ya. Untuk cara buatnya kalian sirahkan register aja menggunakan akun Google kalian. Dan kalian isi semua data kalian sesuai di KTV kalian. Nanti kalau verifikasi kan gak susah gitu ya. Kebanyakan waktu mengambilan uang atau memverifikasi alamat. Alamat disini dibutuhkan adalah alamat asli teman-teman ya. Tanpa menggunakan alamat palsu bukan Ayu Ting Ting gitu ya. Oke kita langsung aja pembuatan aplikasinya teman-teman ya. Setelah kita punya AdMob kita tinggalkan dulu AdMobnya. Kita masuk ke bagian fix ninja teman-teman ya. Disini kita akan membuat game. Kita klik bagian create new game bisa kalian disini. Saya sedang menggenerate sebuah game. Ini untuk keponakan gitu ya. Oke kita klik aja create new game seperti ini. Setelah itu nanti kita belajar bagaimana caranya kita upload di playstore ya. Supaya kalian bisa dapat hasil tanpa applystore juga bisa ya. Kalian juga bisa upload ke Google Play. Ke bukan Google Play sih tapi ke Galaxy Store gitu ya. Oke kalian bisa pilih salah satu diri tiga template yang ada disini. Untuk menambah template disini juga kalian bisa membuat tebak huruf gitu ya. Tebak nama gitu ya. Disini juga kalian bisa buat tebak gambar. Disini tebak gambar semua sih. Ini untuk mainan anak-anak sih. Ini mendukung banget untuk pendidikan anak kita ke depan-sah depannya. Supaya lebih tahu tentang jenis-jenis buah. Karena banyak sudah SD pun belum tahu namanya buah gitu ya. Bilangnya gede malah bilangnya pisang gitu ya. Oke kita masuk aja ke bagian yang pertama disini. Ada template yang disini nih. Kita masukin nama buahnya aja ya. Kita pilih yang pertama aja yang simple aja. Kalian bisa juga pilih yang satu, dua, tiga ini ya. Tempat ini ada empat template yang kalian bisa gunakan untuk biaya gratis teman-teman ya. Kita klik tombol use this template ya. Kita klik aja use this template ini bahasa inggrisnya. Bahasa inggrisnya saya gak tahu artinya apa yang jelas saya tahu. Maksudnya gitu ya. Gak 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 tahu gak artinya. Gak gak pernah sekolah orangnya ya. Sorry, sorry. Kita tunggu sampai please wait and install using. Jadi kita dulu di install dulu template yang akan kita gunakan. Treat your game in 5 menit. Jadi kita disuruh untuk buat game 5 menit ini. Setelah itu nanti kita bisa upload ke playstore dan kita bisa menghasilkan uang. Disini saya akan ajarkan sampai habis ya. Dari pembuatan sampai kita memonetisasinya ya. Tapi untuk itu jangan tinggalkan ini ya. Jangan tinggalkan videonya supaya kalian lebih tahu ya. Ini gue skip aja ya. Agak lama kayaknya. Oke setelah kalian template-nya di generat atau di install ya. Kalian akan mendapatkan penampilan seperti ini teman-teman. Nah kalian klik aja tombol bagian goit seperti ini. Goit itu menerima semua kopinya. Dan di bagian ini silahkan kalian pilih bahasa. Biasanya legit sini. Artinya bahasa ya kita pilih aja. Enggak gue gak ngerti sih artinya. Tapi gue tahu maksudnya gitu. Karena keseringan selancur di internet ya makanya tahu gitu ya. Gue gak pernah belajar bahasa inggris. Tapi ya kalau lihat tombol-tombol kayak gini saya paham gitu ya. Oke kita masuk aja bahasa bahasa Indonesia tercinta kita. Kemudian kita klik oke ya. Oke setelah itu kita masukin buahnya. Ya disini kita masukin buahnya. Terserah mau buah apa mau buah apa ya. Mau semangka, mau manggis, mau durian. Terserah kalian. Nah disini gue sudah siapin nama-nama buahnya. Kalau monyet itu bukan buah ya. Oke kita masukin aja gak apa-apa. Kita masukin aja pertama. Misalnya kita masukin monyet gitu ya. Oke kita upload gambar modnya. Oke disini ada pertanyaannya. Kita buat aja seperti ini ya. Hewan apakah ini gitu ya. Hewan apakah. Oke ini sudah ada pertanyaannya. Jangan ditanya ini buah apa ya. Karena ini bukan buah. Ini hewan gitu ya. Nanti salah tanya malah anaknya yang keliru gitu. Oke setelah kita Buah buat pertanyaannya. Oke kita buat pertanyaannya. Hewan apakah ini gitu ya. Nah nanti disini kita buat untuk jawabannya teman-teman ya. Kita buat untuk jawabannya. Kita tulis aja. Monyet gitu ya. Monyet. Monyet seperti ini. Udah. Dan seterusnya sampai level 20. Oke kita goet. Congrat ya. Sudah. Nah jadi ini gue skip aja ya teman-teman ya. Oke jika dirasa semua sudah rasanya cukup teman-teman ya. Sampai 20 level ya. 20 gambar gitu ya. Kita dari pertanyaannya sama jawabannya. Kita juga buat disini. Setelah kita membuat sampai 20 level. Kalian juga bisa lebih teman-teman ya. Bahkan sampai start-up level juga boleh. Disini cuma membagi. Membagikan tutorial aja buat kalian teman-teman ya. Nah disini gue campur ada ular. Nanti bukan dicatok gitu ya. Ada ular. Ada buah-buahan. Gue sengaja gue campur. Supaya anak gue lebih tahu. Teman-teman ya. Sebuah. Biar lebih pengalaman tentang buah dan hewan gitu ya. Gue pilih aja yang agak takut-takutin kayak gini. Supaya biar enggak selalu sering pegang handphone gitu. Oke setelah itu kalian masuk ke bagian sound. Disini untuk soundnya sendiri. Kalian bisa setting teman-teman ya. Kalian bisa setting ini dalam bentuk defaultnya. Untuk ke kalian setting kalian bisa upload sound ya. Terserah kalian mau download di presto di youtube juga banyak ya. Untuk sound-sound seperti ini. Tapi disini gue biarin aja default biar tutorialnya enggak terlalu panjang ya. Setelah itu kalian masuk ke bagian icon. Oke untuk icon sendiri kalian tinggal mau pilih. Mau pilih yang ini atau pilih yang ini atau misalnya mau pilih yang ini. Nah juga bisa teman-teman ya. Use this icon bisa juga disini. Nanti dikeluarin gambarnya ya. Kita change gambar. Kita masukin gambarnya. Misalnya mau gambar apa nih. Gue sih tertarik di. Karena gue sih harimau. Tapi disini gue mau simpan gambar ini nih. Ini teman-teman kita ini. Ya ini. Oke. Oke. Setelah itu ini akan aplikasinya seperti ini. Ya tebak gambarnya di dalam icon aplikasinya seperti ini. Setelah itu kita masuk ke bagian setting teman-teman ya. Di bagian setting ini kalian bisa kasih nama. Tepat teman-teman disini nama gamenya. Nah disini gue kasih nama. The game tebak gambar aja ya. Tebak gambar gitu ya. Tebak 6 gambar gitu ya. Oke. Setelah itu kita disini. Ini adalah linknya. Link untuk privasinya. Privasi polisnya. Dan ini link untuk nanti kita bisa upload ya. Misalnya kalian punya website. Kalian bisa masukin disini ya. Untuk detailnya. Dan disini ada GPR Compliance. Jadi disini. Untuk pubidnya. Misalnya AdMob Publisher. Ya disini. Untuk Publisher IDnya. Kalian bisa masukin ya. Jadi disini. Perlu disetting juga Publisher IDnya ya. GPR Compliance. Jadi disini dibutuhkan. Namanya AdMob Publisher ID. Please insert your per-per-per-per-per-per-per-per-per-per-per-per-per-per-per-per-per. Jadi disini kita butuhkan ID dari AdMob kita ya. Jadi kita butuhkan yang ini nih. Kita butuhkan ID penayang. Kita masukin yang ini. Ini dia nih. Kita sorry sorry. Oke ini kita copy dulu teman-teman ya. Kita copy. Untuk memasukkan. Supaya bisa dimonetisasi di. Aplikasi kita ya. Kita simpan aja disini. Kita paste aja seperti ini. Oke setelah itu kita masuk ke bagian monetize ya. Ini namanya adalah tebak gambar. Ini namanya kita copy dulu. Kita copy. Setelah itu kita masuk ke bagian monetize ya. Disini yang kalian bisa monetize. Disini ada Google AdMob. Ada Facebook. Ada AdColony ya. Ada juga Polyface ya. Disini juga ada Google Play. Terserah kalian mau pilih yang mana. Tapi disini gue saranin yang Google AdMob. Ataupun yang Facebook. Untuk Facebook sendiri nanti gue ajarin teman-teman ya. Untuk AdMob kita add dulu teman-teman ya. Disini silahkan masukin AdMob app ID. Jadi kita harus daftar dulu nih aplikasi kita. Untuk bisa connect ya. Untuk bisa connect disini. Oke kita daftar dulu aplikasi kita. Kita masuk ke bagian aplikasi. Kita masuk ke bagian tambahkan aplikasi. Ya bukan lihat semua aplikasi ya. Ini kita tambahkan aplikasi dulu. Oke setelah itu kita masukin namanya ya. Kita pilih apa mana. Misalnya Android atau OS. Kita pilih Android aja seperti ini. Kemudian support. Support aplikasi store. Kita pilih yang kena wajar. Kemudian kita langsung continue. Nanti kalau sudah di upload di playstore. Baru kita add ya. Baru kita add. Setelah itu kasih nama aplikasi Anda. Kita kasih nama nih ya. Kasih nama page seperti ini. Kemudian kita add application gitu ya. Oke ini kita pilih. Ini adalah your success. Add tebak gambar application. Oke kita down seperti ini. Setelah itu kita masuk ke ringkasan aplikasi kita. Teman-teman ya. Tebak gambarnya ini nih. Ini tambahkan iklan AD unit ya gitu ya. Kita tambahkan iklan AD unit untuk tebak gambar ini. Nah untuk aplikasinya sendiri. Kita nantikan mendapatkan ID-nya. Teman-teman ya. Kita akan mendapatkan ID-nya di sini nih. Untuk mendapatkan ID dari aplikasi kita. Kita masuk ke bagian ringkasan aplikasi. Coba kita cek. Saya lupa di mana nih tepatnya. Oh ini ringkasan ya. Bukannya. Kita masuk ke bagian aplikasi. Kita lihat aplikasi ini. Tebak gambar. Kita klik di sini. Kita masuk ke bagian setelan aplikasi. Coba. Ini yang harus kita copy. Yang ini ya. Kita masuk ke bagian setelan dari aplikasi. Kemudian kita masuk ke bagian setelan aplikasi. Kemudian kita copy aplikasi kita. ID-nya. Kemudian kita masuk ke. Masukin di sini nih. Kita paste di sini untuk ID aplikasinya. Setelah itu kita masukin add banner ya. Add banner kemudian ya. Oke kita masuk ke bagian sini. Kemudian kita masuk ke bagian unit iklan ya. Ingat unit iklannya tebak gambar gitu ya. Nah tambahkan unit iklan kita mulai seperti ini. Oke setelah itu kita masukin bannernya teman-teman ya. Kita masukin bannernya. Kita pilih bannernya. Kemudian kita kasih nama di sini ya. Misalnya mau namanya apa. Tebak gambar misalnya P1 gitu ya. Atau TB gitu ya. TB. Oke kita membuat unit iklannya. Oke setelah kita membuat unit iklan. Kita copy di sini. Ini yang kita copy ya. Publizernya. Kita masuk ke di sini. Kemudian kita paste di sini untuk bannernya. Ada bannernya nanti ya. Nah kemudian di sini untuk interstitialnya. Ada unit ID. Kita masukin juga ya. Kita masuk ke bagian sini. Kita buat unit iklan lainnya. Kita masukin interstitialnya teman-teman ya. Kita masukin di sini TI misalnya gitu ya. T2 atau apalah ya. Terserah kalian. Kita nama yang penting namanya ada namanya aja. Oke kemudian ini kita copy untuk interstitial. Bukan yang ini di copy ya. Tapi yang ini bawah ini ya teman-teman ya. Setelah itu kita masuk ke aplikasi kita. Oke kita paste di sini. Dan setelah itu di sini rewat ada unit. Nah kita juga buat rewatnya. Biar banyak iklan gitu ya. Nanti anak kita kerepotan gitu. Oke di sini ada iklan rewat teman-teman ya. Kita pilih yang rewat di sini. Oke setelah itu kita pilih nama di sini ER aja. Nah misalnya TR kita pilih TR seperti ini. Terserah nama kalian ya. Kemudian di sini untuk setelan rewetnya pilih satu aja. Jumlah rewetnya satu aja gak apa-apa. Setelah itu kalian membuat unit iklan. Setelah itu kita copy ini. Oke setelah itu kita klik selesai. Oke ini sudah selesai ya. Kita masukin pastikan di sini. Kita paste di sini. Kemudian kita connect activity. Kita connect ya. Oke kita izinkan. Oke disini sudah terkoneksi teman-teman. Seperti itu. Sudah itu. Kemudian kita ini aktifkan ya. Untuk AdMobnya kita aktifkan seperti ini. Active AdMob successful selected. Jadi sudah di aktifkan untuk Facebooknya. Nanti gue bikin tutorialnya untuk Facebook maupun Adik Kenloni ya. Nanti gue bikin tutorialnya. Ini sudah terkoneksi. AdMob connector ya. Sudah di koneksi. Kemudian kita generate game teman-teman ya. Setelah semua monetisasi. Kemudian kita langsung aja generate gamenya. Ini kita pilih no thanks aja. Oke ini sudah mulai generate ya. Sudah mulai membuat game kita. Di sini saya sudah memproduksi 2 game baru hari ini teman-teman ya. Ya tinggal gue suruh anak gue main aja gitu ya. Bukan menyiksa anak. Tapi disini daripada dia kecanduan main yang enggak-enggaknya. Yang agak dewasa. Kan anaknya masih kecil gitu ya. Nanti tahunya main Mobile Legends terus ya. Maka kita yang dihajar nanti. Yang enggak lah ya kita berdoa aja ya. Semoga anak kita semuanya menjadi anak yang soleh. Maupun adik-adik kita bisa menjadi anak yang soleh. Soleh hah ya. Bisa berbakti kepada orang tua dan abdi negara teman-teman ya. Oke setelah itu kita nunggu sampai ini generate yang selesai. Biasanya memakan waktu 24 jam katanya. Tapi saya pikir sebentar lah ya. Nah nanti disini earningnya kita akan masuk disini. Untuk earningnya kita bisa pantau dari sini. Berapa pendapatan kita nanti dari aplikasinya. Nah ini ada link downloadnya. Kalian bisa gunakan link-link yang ini. Untuk mendownload aplikasi kalian. Suruh teman anak-anak tetangga kalian. Kalian suruh download aja disini teman-teman ya. Nantikan penghasilan semakin banyak yang main disini. Maka semakin besar pula penghasilan kalian. Seperti itu cara pembuatan aplikasi. Sangat singkat sekali cara membuatnya. Sangat gampang untuk mendidik anak. Di samping bermain game. Kita juga begitu cara mendidik anak kita. Yang sudah terjadu namanya handphone. Oke mungkin ini saja yang bisa bersampaikan untuk informasi kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat kalian. Jika ini bermanfaat buat kalian. Silahkan share ke teman kalian. Supaya lebih bermanfaat lagi. Supaya kalian bisa mendapatkan hikmah. Dari video ini teman-teman ya. Oke mungkin ini saja yang bisa informasikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan sampai jumpa di tutorial berikutnya.